Halo semuanya, kembali lagi bersama saya Michael. Di video kali ini kita akan membahas detik-detik sebelum FOMC meeting ya. Sebelumnya kita lanjut dari video sebelumnya, di mana di sini kita sempat bahas minggu penentuan untuk kripto, di mana di tanggal 15-16 Maret ini akan terjadinya FOMC meeting, atau Federal Open Meeting ya, Federal Market Committee, di mana nanti The Fed sendiri ini akan memberikan outlook mereka untuk ekonomi in general, dan mungkin khususnya untuk suku bunga sendiri, karena akan ada efek terhadap market kripto, pastinya, dan sebenarnya bukan hanya market kripto, tapi juga financial market in general semuanya ya. Jadi di video kali ini kita akan membahas, dan menurut saya, regardless of what happened atau apa yang akan terjadipun, analisanya akan cukup valid juga, maupun kita naik ataupun kita turun gitu ya. Nanti kita akan membahas beberapa data yang akan saya provide. Nah, jadi kalau misalnya teman-teman suka video ini, jangan lupa untuk share videonya, like ataupun subscribe, ataupun komen, dan sekali lagi thank you semua untuk supportnya, kita akan langsung masuk untuk ke dalam videonya ya. Kita review dulu dari update market kripto, sempat kita bahas dalam beberapa hari terakhir ya, di mana market ini relatif lebih sideways, tapi memang sudah sempat kita bahas nih, akan terjadi sesuatu yang besar, calm before the storm ya, dan memang kita lihat hari ini ada sedikit kenaikan, tapi kita belum tahu nih, apakah kenaikannya ini benar-benar naik, karena momen penentuannya adalah pada saat pengumuman FOMC sendiri ya, tapi ini kita naik 4%, Bitcoin juga naik 4%, kembali ke level 40.700 ya, Ethereum juga naik, dan rata-rata memang mengalami kenaikan. Untuk Vingrid Index di level 24, masih hampir sama, untuk 24 jam terakhir kita bisa perhatikan secara ranking, untuk top 100 coin ya, ada Phantom, Phantom juga ya yang sempat kita bahas di sini ya, sempat masih ada kasus, jadi banyak berita negatif, tapi kembali lagi dia bisa rebound, karena memang fundamental tidak berbohong, tapi ini mungkin teman-teman bisa cek video Phantom saya, nanti saya link-in di video ya, kalau yang tertarik. Sandbox, Sandbox ini ada berita, nanti kita bahas berita Sandbox, habis ini, ada The Graph, ada Convex Finance, ada Juno, jadi rata-rata memang cukup hijau untuk hari ini, apakah masih ada yang koreksi? Masih, tapi ini normal ya, Rune dan ini Sido Finance, naiknya juga sudah sangat signifikan di minggu ini, jadi kalau misalnya mereka koreksi, sangat-sangat normal. Nah, tadi kita membahas Sandbox, kira-kira Sandbox kenapa bisa naik? Sandbox ya, The Sandbox atau Sandbox Game, pasti teman-teman tahu, tokennya Sand, dia ini naik karena ada partnership, dengan salah satu bank ternama, yaitu adalah HSBC, Hong Kong Shanghai Bank, Delighted to announce we have partnered with HSBC, HSBC gitu ya, one of the world largest international banking and financial service provider. Bayangkan suatu bank sebesar HSBC, yang sudah go international, go public, dan lain-lain, dan ini bekerjasama dengan Sandbox, makanya ini Sandbox ya, kita bisa perhatikan dari secara harga sendiri, mengalami kenaikan cukup lumayan dengan partnership ini ya, 9,6%, dan kita bisa lihat, khususnya sebenarnya, apakah nih HSBC mau bikin bank di Metaverse, atau untuk apa gitu ya, apa sih tujuannya gitu ya, kenapa bank mau bikin, atau kerjasama dengan Sandbox. Dia belum mention apa-apa, tapi intinya, kalau untuk ini, will be developed to engage and connect with sports, e-sports, and gaming enthusiast, jadi sebenarnya lebih, fokusnya sebenarnya lebih karak untuk yang sports, atau mungkin nasabah-nasabah lah, yang tertarik dengan hal ini gitu ya, yang sportnya, bahkan di sini kalau teman-teman perhatikan, ini ada stadion gitu ya, HSBC Stadium, bisa kita perhatikan kalau kita zoom sedikit ya, nah, lalu kita lihat lagi, di sini, oh nah di bawah, nah ini kita lihat lagi, bukan hanya HSBC, masih banyak perusahaan-perusahaan ternama, yang internasional gitu ya, memang masuk ke dalam Sandbox juga, kita bisa lihat ada Gucci, ada Wonder Music Group, Ubisoft, Walking Dead, Adidas, Snoop Dogg, dan masih banyak lagi yang teman-teman bisa perhatikan di sini ya, jadi ya memang, inilah salah satu potensi Metaverse, dan ini kenapa, crypto ini masih ada engagement lah, walaupun bisa dibilang kita lagi, secara harga, mengalami penurunan drastis gitu, nah, sekarang yang kita mau bahas ini adalah momen penentuan nih, pada saat video ini dibuat, countdown to FOMC, ini tinggal 3 jam 31 menit ya, ini karena FOMC nya dini hari, untuk waktu Indonesia Barat, jadi kita bikin videonya sekarang, dan kalau secara namanya probabilitas, kita bisa perhatikan, ini ada beberapa target rate probabilities, oleh dari beberapa expert, dimana, kalau untuk sekarang ya, 96% rata-rata memperkirakan, akan naik 25 sampai 50 basis point, atau sekitar 0,25% sampai 0,5%, lalu, ada sekitar 3,7% ini memperkirakan, kita bakal naik sekitar 0,5 sampai 0,75%, which is ini kalau kita naik, kita ternyata naik 0,75%, ini unexpected banget, karena saya sendiri, analisa saya itu naik 0,25%, 0,25%, karena itu mungkin yang reasonable lah, bisa dibilang, nah, tapi kalau teman-teman yang bilang, wah harusnya gak naik, ini sama sekali gak ada expert yang bilang, kita gak akan naik, semua bilang kita harus naik, kenapa? karena memang, inflasinya tuh sangat tinggi, jadi harus ada measurement, harus ada control juga, dan salah satu cara control adalah dengan, menaikkan suku bunga, ini untuk monetary policy-nya, oke, tapi yang sebenarnya, bukan hanya, bukan hanya tentang, naiknya berapa banyak gitu, mungkin kita terlalu fokus, ini berapa banyak sih suku bunga yang akan dinaikkan, tapi sebenarnya, yang harus kita fokuskan juga adalah, setelah, setelah, The Fed ini akan mengumumkan, oh ternyata kita naik, misalnya 0,25%, adalah responnya, khususnya dari, pidato dari si Jerome Powell juga, kira-kira, The Fed Chairman, atau ketua dari Federal Reserve ini, mereka, mau ngomonginnya tentang apa, dan biasanya, pidatonya dia tuh, bisa kelihatan, apakah dia hawkish, apakah dia cukup positif, atau dovish, dan lain-lainnya, nah, itu sebenarnya lebih penting lagi, daripada, kenaikan suku bunganya, ini ada dari Market Watch, cukup bagus, konklusi, atau, kira-kira yang harus kita perhatikan, dalam FOMC meeting ini, The Fed, Jerome Powell, has already given the green light, for a 25 basis point, jadi memang, Jerome Powell sendiri, adalah, dia signalling, bahwa memang, kita mau naiknya 25 basis point, memang ini adalah, ekspektasi orang, 25, jadi kalau kita perhatikan, misalnya ternyata naiknya, 50, atau 75 bahkan, itu akan cukup bearish, terhadap market, karena, di luar ekspektasi orang-orang lah, dan, kurang begitu bagus juga, untuk aset-aset investasi lainnya, dengan, adanya kenaikan suku bunga, oke, dan, ya, ini, Powell press conference, atau di saat, Jerome Powell, akan memberikan pidatonya dia itu, di, jam 2.30 PM, ya, which is ini, akan menjadi dini hari, di, waktu Indonesia Barat, gitu ya, dan, kita lihat di sini, yang pertama yang harus kita lihat adalah, responnya dia, how many hikes will the fat pencil in, atau kita mau tahu, oke, kita naik misalnya 0.25%, tapi, di dalam pidatonya Jerome Powell, apakah dia akan bilang, wah, kira-kira kita akan naikin, suku bunga, 7 kali lagi, misalnya, contohnya ini, ada yang bilang, the market now sees 7 quarter points, hikes this year, misalnya bisa naik 7 kali, atau bisa naik 3 kali, nah, di sini, ya akan cukup penting, nah, tambah pentingnya lagi, bukan beberapa kalinya lagi, tapi yang kita mau tahu, dan saya juga penasaran adalah, respon the fat, terhadap keadaan, makro ekonomi sekarang, gitu ya, secara makronya, secara berita yang beredar, gitu ya, bagaimana sih, respon the fat, karena, the fat ini kan, central bank amerika, nah, berarti bisa, dengan kata lain, kita bisa bilang, ini adalah, regulasi, Amerika lah, bagaimana sih, pandangan amerika sendiri, dan amerika kan, salah satu negara terkuat di dunia, kan, bisa dibilang seperti itu, nah, jadi kita mau tahu nih, what will Jerome Powell say, about the impact, of the, Russia, Ukraine war, konflik Rusia sama Ukraina, kira-kira, responnya apa, gitu, Powell has said, that the war raises risk, to the outlook for the US economy, but has not given much detail, jadi kalau di sini ya, memang itu akan meningkatkan resiko, pastinya, tapi dia belum kasih detail, nah, kita belum tahu, apakah di pidato nanti, berapa ya, 3 jam lagi ya, 3 jam lagi, 3 setengah jam lagi, apakah dia akan kasih detailnya, atau enggak, lalu, inflasinya juga, karena inflasinya, yang sempat kita mention di beberapa video, dimana inflasinya juga, tambah lama, tambah tinggi juga, ditambah dengan adanya konflik Rusia-Ukraina, saya yakin, kemungkinan besar ini, ya akan tambah, lebih tambah tinggi lagi, nah, jadi kita mau tahu juga, responnya terhadap, inflasi ini bagaimana juga, untuk dari si, the Fed sendiri, gitu ya, jadi ini ya, jadi ini adalah hal pentingnya, di sini dia ada bilang, salah satu orang ya, si Daniel Chung, dia bilang, here I'm a touch, on the Fed meeting tomorrow, jadi ini menurut dia, untuk federal meeting, besok, atau mungkin ini beberapa jam lagi, dimana, most likely scenario, yang paling, kemungkinan terjadi, nah kita sedikit zoom ya, raise 25 basis point, atau naik sekitar 0,25%, dan signalling, lebih kurang dari 5 additional rate hike, this year, yang naiknya cuma 5 kali, sebenarnya ini cukup menarik, tapi kalau misalnya dia naikin, suku bunganya kurang dari 5, untuk fight, atau combat inflation, sepertinya sedikit sulit ya, kalau misalnya seperti ini terjadi, jadi ya, coba kita lanjut dulu ya, untuk yang kedua, yang kedua, ini adalah raise 25 basis point juga, tapi ini commentary, remaining uncertain, masih dibilang, kurang profit details pastinya, dan, and slash vote on course of action, jadi ini, komentarnya, gak terlalu detail, yang seperti yang tadi kita bilang nih, yang di bagian sini, dimana dia gak akan terlalu, kasih banyak detailnya, lalu yang ketiga ini, dia juga naikin 25 basis point, dan bakal signal to stop inflation at all cost, tapi ini kalau misalnya, seperti ini, untuk fokus terhadap inflasi, ini akan cukup, menyeramkan juga gitu ya, karena bukan soft landing lagi, kalau kita lihat dari, makro ekonominya, jadi ini lebih, sangat-sangat terfokuskan, terhadap untuk inflasi, dan akan, membuat shock, di dalam market, financial market sendiri, jadi kalau misalnya dari, one, two, three, atau ketiga option ini, yang paling aman, sebenarnya adalah option dua, dan mungkin ini adalah biasa, yang akan dipilih oleh, si Jerome Powell juga, karena dia harus membuat market ini, ya tenang lah gitu ya, tujuannya kan mungkin membuat market, lebih tenang, jadi dia mungkin, gak akan terlalu, provide details, dan mungkin dia hanya bilang, oh tambah resiko, dan lain-lain, tapi kembali lagi, ini hanya analisa saya, dan dalam beberapa jam lagi, bisa salah, bisa benar juga, itu hanya waktu yang menentukan juga, gitu ya, lalu kita lihat juga, nah ini juga disini, kita lihat memang, price bitcoin, yang tadi kita bilang, dalam beberapa hari terakhir kan, cukup sideways, tapi ini cukup bagus, gambarannya, dimana ini, untuk liquidation, ya tapi kita gak akan terlalu bahas, liquidasinya, kita membahas, cara dia punya support, dan resistance nya, ini sama persis, seperti yang analisa kita juga, jadi kita, bandingkan gitu ya, dimana, dia ada zone A, dan, zone A ini adalah, resistance, dan support, yang paling key, yang paling kuatnya, gitu ya, ini buat teman-teman, dapat gambaran, dimana A nya ini adalah, mana nih, 36 to 45 range, ini ada A, jadi support nya ini, mungkin di sekitar 34 sampai 36 ribu, dan resistance kuatnya ini, di sekitar level 44 sampai 45 ribu, dan memang ini, hampir sama dengan analisa kita juga, dimana sempat kita mention, kalau untuk support ya, untuk buy on support gitu ya, dan kita sudah mention, dalam beberapa video terakhir juga, ya support nya itu, di sekitar 35 ribu, di bawah sini, ini akan key nya, dan kalau ternyata Bitcoin turun, dari level key support ini, atau garis yang putus-putus, yang sering kita bahas ya, nah ini akan cukup berbahaya, untuk Bitcoin, karena dia lose, key support nya dia, oke, lalu resistance nya, sempat kita mention juga, adalah di 44 ribu, dan ya sampai 45 ribu, dan ini sudah kita buat juga, nah disini, 44 ribu, dan 45 ribu ya, ini di level yang kotak ini ya, 44 dan 45 ribu, oke, lalu, nah pada saat resistance ini, ini kan yang lebih kuatnya, lalu nih, Bitcoin bisa dibilang, range nya itu mengecil, selama beberapa hari terakhir, dimana dia menjadi support nya, di 38 ribu, dan di 42 ribu, tapi, untuk membuat keputusan, kalau analisa saya pribadi, saya lebih prefer, lebih aman, jadi saya lihat, kalau misalnya kita ternyata, bisa break resistance di atas ini, berarti mungkin, probability untuk kita, resume, atau bull trend lagi, ini cukup besar, karena kita break out gitu ya, bisa dibilang break out dari resistance, dari awal tahun 2022, tapi kalau misalnya kita, lose support disini juga, ini akan cukup berbahaya lah, jadi, keputusan saya itu, dilihat dari, range up nya, gitu ya, nah, sekarang, berhubungan dengan FOMC juga, biasanya kita membahas, tentang, buy the rumor, buy the rumor, sell the news, atau sell the rumor, buy the news, gitu, kalau teman-teman yang cukup lama, nonton video ini, kita sempat sering bahas gitu ya, di channel, dimana, ada kemungkinan, dimana untuk FOMC sendiri, apalagi di bulan Maret gitu ya, ini kita coba, gedein bisa gak ya, nah, 28, kita coba gedein, nah, ada kemungkinan, kalau di FOMC ini, terjadinya sell the rumor, buy the news, kenapa? karena memang, rumor inflasi ini, sudah dari bulan November, jadi udah lama, sejak Bitcoin mengalami all time high, bisa kita bilang seperti itu ya, dari bulan, ya November lah, dari atas ini, November, pada saat inflasi tinggi, nah ini udah ada rumor, akan terjadi, the Fed gitu ya, untuk, melawan inflasi, lalu pada saat terjadinya, pengumuman ini, mungkin bisa menjadi, buy the news, dan menjadi mungkin cukup bullish, makanya ini kita lihat, apakah benar-benar hal ini terjadi, sell the rumor buy the news, karena ini kita lihat, pada saat hari high-nya sendiri ya, ini Bitcoin mengalami, mengalami penguatan, tapi saya, personally, saya, belum, take action juga, masih wait in sih, kenapa? karena, hal yang kita belum, perhatikan di sini, adalah dimana, sentimen dari, makro ekonominya juga, ditambah dengan, konflik Rusia dan Ukraina, nah ini, increase, atau menambah, tidak, kejelasan, atau uncertainty, di dalam market sendiri gitu, jadi ini membuat orang, apakah benar-benar orang, mau beli atau enggak, untuk, membuat Bitcoin, breakout dari sini, gitu ya, kalau buy the rumor, sell the news ini, lebih karah, pada saat terjadinya, 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 kenaikan, kenaikan suku bunga, mungkin ini bisa mengalami, penurunan lagi, untuk Bitcoin, dan saya rasa, saya expect, pasti, akan cukup, volatilitasnya, akan cukup tinggi juga, ini kita lihat, sempat, dua kali, Bitcoin mau tes, breakout dari support ini, level 40, 40 ribu, tapi belum berhasil ya, ini masih shadow candle, tapi nanti kita lihat, untuk, perkembangannya, dari besok, jadi mungkin itu aja, untuk update sedikit, keadaan Bitcoin, dan market crypto, sebelum FOMC meeting, kalau teman-teman suka video ini, jangan lupa untuk share videonya, like, ataupun subscribe, and see you in the next video, bye-bye.